Ini adalah penampakan menggunakan live blood analysis sebelum dan sesudah mengkonsumsi HIV-Viru selama 10 menit, terlihat perbedaannya yang signifikan. Sel darah merah rantai panjang sebelum mengkonsumsi HIV-Viru terlihat kurang aktif dan darah kental tingkat menengah. Darah kental pada dasarnya sel darah merah telah kehilangan energi disebabkan metabolisme protein yang kacau. Permukaan sel darah merah yang efektif membawa oksigen menjadi berkurang drastis sehingga sirkulasi oksigen menjadi terhambat. Sel darah merah menjadi sehat setelah 10 menit mengkonsumsi HIV-Viru. Menjadi tidak menggumpal, tidak mengelompok, terpisah-pisah atau terurai, bergerak penuh energi, bentuk besar atau kecil normal, tidak berbentuk macam-macam. Sel darah merah sehat memiliki permukaan luas untuk membawa oksigen, jadi oksigen bisa dengan cepat dan efektif diedarkan ke seluruh tubuh. Terima kasih telah menonton!